Siapa sih yang akan ditangkap? Pilih! Jangan bercanda lu. Siapa sih yang akan ditangkap? Pilih! Eh, itu pencemaran nama baik tuh. Ditangkapnya sih kapan? Jumat! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Salah satu barang bukti yang memperkuat dugaan pemerasan adalah bukti penukaran falas sedilai 7,4 miliar rupiah. Diduga pemerasan berlangsung selama 3 tahun. Diduga bukti falas ini ditemukan salah satunya dari peran Aju dan Firli Bahuri bernama Kevin Egananta. Kevin telah dipiksa. Setelah menjadi tersangka dugaan pemerasan Firli Bahuri diduga masih berkantor di KPK. Iring-iringan kendaraan Firli Bahuri terlihat keluar dari perumahan Vila Galaksi Bekasi, Jawa Barat. Di antaranya mobil sedan berplat B1990 RFP. Mobil ini diketahui adalah mobil yang mengantar Firli Bahuri diperiksa di Baris Gempori pada 24 Oktober 2023. Wakil Ketua KPK Alessandar Manwata menegaskan meski tersangka Firli tetap Ketua KPK. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend Sekarang. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI Sebagai tersangka dalam perkara dugaan tidak pindah korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi Atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang berhubungan dengan jabatannya Terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada kurang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 E kecil atau pasal 12 B besar Atau pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi Sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi Junto pasal 65 KUHB Yang terjadi di wilayah hukum Poldomit Terjaya Pada sekirat tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Tindak lanjut Penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan Yang pertama melengkapi administrasi penyidikan Pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara Perdetapan terserangka pada malam hari ini Kedua melakukan pemeriksaan terhadap para saksi Tiga melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB Selaku Ketua KPK RI Dalam kapasitasnya sebagai tersangka Dalam dugaan tidak-duga korupsi yang saat ini diserang dilakukan penyidikannya Yang keempat melakukan pemberkasan perkara Dan yang kelima melakukan koordinasi Dan mengirimkan berkas perkara Kepada jaksa penutup umum pada kantor kejati DKI Jakarta Juga telah dilakukan penyidikan Terhadap satu eksternal hard disk Atau SSD Dari penyerahan KPK RI Berisi turunan ekstraksi data Dari barang bukti elektronik Yang telah dilakukan penyidikan oleh KPK RI Kemudian yang kelima Juga telah dilakukan penyidikan Terhadap ikhtik sarang lengkap LHKPN Atas nama FB Pada periode waktu Mulai tahun 2019 Sampai dengan tahun 2022 Juga dilakukan penyidikan Terhadap 21 unit handphone Dari para saksi Kemudian 17 akun email 4 unit flash disk 2 unit kendaraan bermotor roda 4 3 e-money Kemudian 1 buah kunci Atau remote keyless Warna hitam Bertuliskan land greaser Kemudian 1 buah dompet Yang bertuliskan Lady Americana USA Berwarna coklat Yang berisikan 1 lembar Holy Gateway Voucher 100 ribu Spiral care Travel local Kemudian selanjutnya Juga dilakukan penyidikan Terhadap 1 buah Anak kunci gembok Dan berikut gantungan kunci Berwarna kuning Berlogo Atau bertuliskan KPK Atau Komisi Pembatasan Korupsi Serta beberapa surat Ataupun dokumen lainnya Dan barang bukti lainnya Selanjutnya Penyidik Tugua telah melakukan Pemeriksaan digital forensik Terhadap Semua barang bukti Elektronik Yang telah dilakukan penyitaan Oleh penyidik Dan yang terakhir Telah dilakukan Pemeriksaan Terhadap 7 orang ahli Yang meliputi 4 orang ahli Hukum pidana 1 orang ahli Hukum acara 1 orang ahli Atau pakar Mikro ekspresi Dan 1 orang ahli Digital forensik Firli Bahuri Ketua KPK Jadi tersangka Resmi Resmi sah jadi tersangka Dari kepolisian Karena kasus Gratifikasi dan Pemerasan Firli yang Hari ini Terancam penjara Seumur hidup Karena tadi Kasus pemerasan Dan Gratifikasi Hubungannya apa Ingat ya Firli ini Yang kelihatan Di media Tempoh hari Yang paling ngotot Untuk Mentersangkakan Anis Bahkan ketika Komisioner Yang lainnya Tidak setuju Dia ngotot Jadi mirip-mirip Kayak MK Gitu lah ya Yang lain Kebanyakan Gak setuju Tapi Paman Usman Ingin Akhirnya Gol juga itu Keinginannya Nah kalau yang ini Gagal Kalau KPK Napanya gagal Kengototan Firli Tidak berhasil Berarti di KPK Masih banyak orang baik Alhamdulillah Nah Dan sekarang Yang terjadi Anis lolos Dari jeratan KPK Karena memang Tidak ada apa-apa Dia ada-ada Saja itu Kasus-kasus Formula E Dan sebagainya Yang murni Bagus Bersih Itu dianggap Bermasalah Padahal justru Yang bermasalah Adalah ketua KPK Ini terbukti Hari ini Dia ditersangkakan Oleh kepolisian Jadi Saya kira Alham sudah mulai Menunjukkan Allah sudah mulai Menunjukkan Yang benar ini benar Yang salah itu salah Pertama Saya mengikuti proses Pemeriksaan Pada tanggal 16 November 2023 Bukan Dengan upaya Mangkir Karena saya sadar Saya harus Tahu hukum Rekan-rekan Pahami Bahwa kami dipanggil Untuk minta keterangan Pada tanggal 8 November 2023 Tetapi Di dalam Waktu yang sama Saya juga harus Melaksanakan tugas-tugas Saya sebagai Ketua KPK Hadir di tengah masyarakat EP Sentrum Pemberantuan Korupsi Dari wilayah barat Yaitu Aceh Sehingga Saya harus berangkat Ke Aceh Itulah Sejatinya Bukan Dengan upaya Mangkir Tetap itu adalah Menyesuaikan Berdasarkan pada agenda kerja Lembaga KPK Semua Bersifat informatif Dan semua dilakukan Secara komunikatif Kuasa hukum Firly Bahuri Mengaku Tengah hilang kontak Dengan Firly Di tengah bergulirnya Kasus dugaan korupsi Serta Pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo Absensi Firly Yang tidak diketahui Membuat peneliti Indonesia Corruption Watch Diki Anandia Mendesak tim penyidik Dit Reskrim Suspolda Metro Jaya Untuk mencegah Firly Pergi ke luar negeri Upaya itu Perlu dilakukan Agar Firly Dapat kooperatif Dalam menjalankan Proses hukum Yang berlangsung Di lain sisi Pihak kepolisian Mengaku Belum melakukan penahanan Karena Tengah melakukan Pendalaman aset Milik Firly Yang tidak terdaftar Dalam laporan Harta kekayaan Penyelenggara negara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih